Intro Mata Najwa, rindu daripada Soeharto Lu membeli suara, jadi 9 Mei 98 kamu tidak ikut dalam menjatuhkan Soeharto Saya tidak, oke Terima kasih Saya tidak menjatuhkan Karena waktu itu posisi saya, kita ingin melakukan satu transisi damai Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa Saya Najwa Syihab, Tuan Rumah Mata Najwa Ada yang percaya, zaman Soeharto kita lebih berjaya Ada juga yang berkata, cuma kroninya saja yang sejahtera Karena reformasi masih berantakan, banyak yang hilang kesabaran Masa lalu, lantas jadi rujukan Seakan, tak ada lagi harapan Jika Soeharto benar-benar dirindukan Siapa yang akan diuntungkan? Inilah Mata Najwa Rindu daripada Soeharto Jika Soeharto Baca Al-Fateka Saudara sekalian, yang beragama Islam Sama lainnya, supaya membacakan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. 32 tahun Pak Harto berkuasa, ada yang mengingat jasanya, ada yang mengungkit dosa-dosanya. Bagaimana keluarga menanggapi masih terus berlangsung pro-kontra atas sosok sang penguasa Orde Baru? Benarkah rakyat merindukan sosok The Smiling General? Tidakkah ini upaya yang diatur sedemikian rupa dan syarat kepentingan politik? Telah hadir seorang aktivis anti-Suharto, Fajro Rahman, dan politikus Partai Gerindra, Fadli. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di mata Najwa. Ini sudah jelas posisi masing-masing, tadi saya sebut Anda aktivis anti-Suharto. Saya Benji Soeharto, kalau dia rindu Soeharto. Anda rindu Soeharto? Kita merindukan kepemimpinan seperti Pak Harto. Rakyat ya, menurut survei yang kami lakukan sendiri, yang tidak pernah dipublikasikan, itu banyak yang merindukan Pak Harto. Mayoritas rakyat kita merindukan, terutama yang di bawahnya. Karena apa ya menurut Anda? Saya kira karena itu tadi, kepemimpinan, tegas, tidak bingung dan tidak ragu-ragu. Kemudian Pak Harto juga punya, tahu apa yang dia harus lakukan, meskipun backgroundnya bukan seorang dokter, bukan seorang intelektual, tapi mau belajar dan mau mendengar. Dan di dalam membuat kabinet itu banyak orang-orang yang ahli. Ada kejelasan di dalam kita melakukan pembangunan, kalau sekarang tidak jelas. Mau ngapain tidak jelas, koordinasi tidak jelas, data saja tidak jelas. Jumlah orang miskin tidak jelas, data produksi pertanian tidak jelas, semuanya serba tidak jelas. Jadi zaman Pak Harto sesungguh jauh lebih enak? Lebih bagus. Lebih? Di dalam manajemen kepemimpinan, manajemen negara. Aktivis anti Soeharto, galau tidak mendengar pemaparan politikus Gerindra yang pencinta Soeharto? Saya ingin mengubah kalimat dari Milan Kundera. Melihat apa yang dijelaskan tadi oleh saudara Padlicon. Mungkin kalimatnya jadi begini, perjuangan melawan Soehartoisme itu adalah perjuangan antara ingatan melawan lupa. Jadi upaya untuk terus-menerus melupakan apa yang kita sebut, kami menyebutnya sebenarnya tiga hal. Ini sebenarnya saya juga selain, saya hidup di masa Soeharto sebagai survivor, orang yang dipenjara, terus kemudian juga dibuang sampai susah kambangan, teman-teman hilang sampai sekarang. Jadi kalau saya ingin mengingatkan saja sekarang ini, bahwa saya masih merindukan tiga belas orang teman-teman saya yang diculik dan hilang sampai hari ini. Salah satunya adalah Wiji Tukul. Itu berada di masa Soeharto, misalnya kayak begitu. Jadi saya ingin merindukan dia. Itu yang dilupakan oleh Pak Liza, itu yang dilupakan oleh Pak Liza. Coba selain selesai dulu. Tidak ada yang dilupakan. Di setiap zaman itu selalu ada masalah. Itu bukan berarti itu sesuatu yang harus kita lupakan, tapi kita kan harus move on. Menurut Anda kalau ditimbang-timbang jauh lebih banyak? Lebih banyak jasanya. Lebih banyak jasanya. Saya ingin menyelesaikan dulu. Kalau kita melihatnya kan begini kan, bahwa Soeharto paling tidak kita lihat pertama kediktaturannya selama 32 tahun. Tidak mungkin dilupakan kan? Dan karena kediktaturan inilah, lalu kita meruntuhkan Soeharto, lalu kita mengamandemen, 0.45, lalu kita bisa membuat sekarang bisa dua priode. Dan dua, kejahatan korupsinya. Yang sampai hari ini, diakui oleh Star Program, atau Stolen Asset Recovery Program dari BBB, dicanangkan oleh Ban Kimun, Sekjen BBB, itu adalah upaya untuk mengambil, membantu mengambil harta-harta yang diambil oleh para pemimpin. Sarat nomor satunya adalah Soeharto. Saudara Fajrol ini, di penjaranya terlalu singkat. Kalau di penjaranya seperti Nelson Mandela, 27 tahun, baru dia ada kebijakan, ada kearifan. Nah, karena itulah kemudian, karena mungkin terlalu singkat, jadi... Ini salah lagi memahami Nelson Mandela. Sama seperti Prabowo, salah memahami Nelson Mandela. Sebelum kita masuk ke sana, saya ingin Anda menanggapi dulu bahwa tadi ada tiga poin. Diktator selama 32 tahun, kejahatan korupsi, dan kejahatan apa sih? Sekarang ditanya, mengenai kediktatoran. Itu kan adalah pemerintahan yang sentralistik pada waktu itu. Dan memang kalau kita lihat Pak Chunghi di Korea, juga kayaknya begitu. Sampai sekarang RRC juga begitu. Jadi harus dimaklumi, harus dimaafkan, harus ada alasan pembenar karena itu? Ada plus, ada minusnya. Memang yang diutamakan ketika itu kan stabilitas nasional, pertumbuhan, pemerataan. Yang kedua, masalah korupsi. Diktatoran 32 tahun itu ya, kira-tiba? Korupsi, misalnya. Kalau kita lihat, ada terjadi korupsi di zaman itu. Dan sekarang korupsi, apa sekarang korupsi habis? Korupsi sekarang jauh lebih merajalela. Di zaman Bung Karno ada korupsi, di zaman Pak Harto ada, di zaman setiap kepresidenan ada. Yang sekarang ini mungkin menurut saya yang paling parah dalam sejarah Republik Indonesia. Pak Harto sendiri pernah mengatakan, saya tanda tangani, kertas kosong, di mana kalau ada harta saya? Saya tekan, silakan ambil. Saya pernah ketemu juga langsung dengan Pak Harto, dengan beliau. Dan kalau ada, misalnya hartanya itu di Swiss atau di mana? Sudah pasti kita tahu, sudah pasti akan dibongkar. Seperti halnya Marcos. Dan itu tidak ada. Tidak ketemu. Dan Pak Harto, silakan di mana? Dan sampai saat ini, tidak pernah ditemukan, didengar. Saya kira Pak Harto... Karena persidangannya 2001 kan dihentikan. Karena beliau sakit. Jadi tidak ada. Mitos, mitos. Seolah-olah dia punya harta. Kalau kita lihat ke rumahnya, toilet saudara Fajro mungkin lebih bagus dari toiletnya Pak Harto. Anda mau menunjukkan apa? Kesederhanaan dan dia punya harta sama sekali. Begini, Pak Harto itu menurut saya, kesan saya, saya datang ke rumah beliau di cendana itu. Dia adalah orang yang menurut saya untuk ukuran seorang presiden itu sederhana. Rumahnya dibanding misalnya rumah presiden sekarang itu ya. Atau rumah apa, Pak Bo? Ya, jauh lebih baik. Kalau dikatakan yang pernah ada laporan dari satu majalah itu. Majalah Times. Nah, terus kemudian oleh PBB. Itu ngawur. Itu ngawur. Itu ngawur. Maksud saya, Times menang di pengadilan. Gitu. Kemudian sekjen PBB bagi. Di pengadilan tapi urusan yang lain. Bukan urusan kekayaan. Urusan Times melaporkan. Kemudian keluarga Soeharto membantah. Iya memang membantah. Itu adalah laporan yang salah. Sekarang kalau ada. Tapi kemudian tidak pernah membantah lagi. Kalau ada, seperti kata Pak Harto, kalau ada uangnya di luar negeri jumlahnya triliunan atau miliaran, silahkan ambil. Itu kan tidak ada. Kita ambil saja. Itu bisa di-disclose. Majalah Times dan kemudian mereka melapor. Majalah Times tidak selalu benar. Betul. Tidak selalu benar. Menangkan pengadilan dimenangkan majalah Times. Oke. Orang bisa mengatakan datanya ini bisa mengatakan tidak pernah ada. Begini makanya. Kalau urusan. Karena proses itu tidak pernah berjalan. Di Filipina itu ada Presidential Commission on Good Governance. Itu tahun 86, 6 hari setelah Marcos lari. Didirikan oleh Korea Kino. Karena ada dananya. Terus kemudian. Uangnya. Setelah tidak percaya. Sampai hari ini itu masih tetap menyerah. Anda tidak percaya sama sekali bahwa ia koruptor nomor satu. Saya tidak percaya. Berdasarkan apa? Itu catatannya. Dia dengan keluarga ada 350 perusahaan yang berdiri. Bahwa ada korupsi. Saya tidak mengatakan itu. Tapi kalau dikatakan Soeharto koruptor nomor satu, tidak benar. Saya mengutip Ketua Dewan Pemirsa Partai Geriza yang bilang bahwa apa namanya. Yang mengatakan bahwa kalau rakyat ditanya kalau Pak Harto masih hidup sekarang masih fit, saya kira 60% akan memilih. Kalau kita jujur. Itu yang dikatakan Pak Prabowo. Dan itu saintifik loh. Kalau kita mau jujur sekarang, adakan saja polling. Dan pasti hasilnya itu. Saya bukan peramal ya. Kita juga saintifik. Dan itulah hasilnya. Rakyat kita mayoritas sekarang ini menginginkan sosok kepemimpinan Soeharto. Dan kalau sekarang Pak Harto diadu dengan Pak SBY, menang Soeharto. Berarti Anda juga melihat bahwa Prabowo Subianto, calon yang akan diajukan oleh partai Anda, itu juga menyerupai atau paling tidak, kalau tidak bisa dibilang reinkarnasi, tapi bahwa gaya-gayanya banyak seperti gaya Pak Harto. Kalau itu seperti saya terkatakan, kita akan mengambil apa yang baik di era Bung Karno, apa yang baik di era Pak Harto, apa yang baik di era Pak Habibie, Bu Mega, maupun Pak SBY. Jadi yang baik itu harus kita tiru. Jadi ya? Iya, yang baik itu harus kita tiru. Udah gini aja gitu loh. Karena kalau kita ingat misalnya adik-adik Pak Harto, Prabu Sitejo bahkan mengkampanyekan, kalau mau seperti zaman Pak Harto, pilihlah Prabowo. Oh alhamdulillah, bagus sekali tuh. Berarti ya Pak Prabowo ingin tidak. Iya, artinya dari sisi... Memang ingin mempersonifikasikan dirinya seperti Pak Harto? Kalau dari sisi sebagai seorang kepala negara yang berwibawa, yang mempunyai visi ke depan, dalam hal ini juga keberpihakan kepada sektor pertanian, ya. Apa yang dianggap dia sebagai prestasi di masa Suharto, itu bayarannya besar sekali. Yaitu, aku tiga tadi, yaitu kediktatoran, kejahatan HAM, dan kejahatan korupsi. Dan aku ingin minta perhatian, ini diselesaikan secara lega dan konstitusional. Bagaimana mau menyelesaikan Pak Harto ini, sudah tidak ada. Misalnya, aku ingin ini tetap dijalankan. Sekarang Pak Harto sudah tidak ada. Sebentar Bu, di sini dinyatakan, ini presiden keluarga dan kroninya. Ini harus diadres kepada pemerintah sekarang. Keluarga Pak Prabowo, mantan keluarga loh. Iya, harus dilakukan juga. Kalau ada sih, terhadap Prabowo, terhadap... Jangan kan itu, ketika Pak Harto masih hidup saja, Pak Harto mengatakan, silakan. Kalau dia ada korupsi, silakan tunjukkan. Aku senang dengan pernyataan ini. Karena artinya masih tetap mengakui ketetapan MPR. Tapi masalahnya memang tidak pernah ditemukan bukti-bukti yang kemudian memperkuatkan. Ini belum pernah dipertanggungjawabkan oleh pemerintah yang ada sekalian. Kecuali Saudara Fajro ini menjadi... Kalau saya jadi presiden, saya akan jalankan ini. Jadilah dulu presiden. Tetapi kalau Prabowo jadi presiden, mungkin ini akan dicabut oleh mereka. Oh tidak, jangan berhasil masih begitu. Itu adalah keputusan politik bersama. Sempat ada nuansa, atau bahkan sempat dikatakan bahwa Pak Prabowo mengkhianati Presiden Soeharto ketika itu. Oh iya, pada waktu itu. Yang namanya, dalam situasi tahun 98 seperti itu kan, dianggap punya keberpihakan kepada Pak Habibie atau... Bahkan Pak Prabowo itu menurut saya menjadi korban ketika itu. Baik dari sisi Pak Harto maupun dari sisi Pak Habibie. Dia menjadi easy target gitu. Dan penting juga kerja tentang Prabowo. Yaitu kita baca majalah Tempo terakhir wawancara. Itu jelas. Dia mengakui menculik. Dan penculikan itu penting. Dan dia mengatakan itu adalah perintah atasan. Siapa yang perintahnya? Dia mengatakan yang pemerintah. Jadi maksudnya kan begini. Jadi menurut saya dokumen penting dari majalah Tempo beberapa minggu yang lalu itu tegas. Prabowo mengakui penculikan dan penculikan itu diperintahkan menurut Prabowo oleh Soeharto. Anda bisa bayangkan ada partai orang yang kerjanya mengakui penculikan. Dan sampai hari ini tidak boleh menjaga. Begini bahasanya harus diperbaiki bahasa Indonesia di dalam membaca. Jadi pencapaian pencernaan terhadap itu harus dilihat dalam konteksnya. Wawancara. Jadi ketika itu ada yang ditangkap oleh satu ini. Dan yang ditangkap itu kemudian sudah kembali. Dia tidak punya wawancara. Kemudian mereka sudah dihukum. Dipecat dari kemaliteran. Saya ingin kalau kemudian tadi ada kecurigaan bahwa ini dimobilisasi. Anda juga sadar bahwa ini akan tampak seperti itu memobilisasi kerinduan orang untuk kemudian kepentingan politik tertentu? Saya kira ini bukan rekayasa. Saya hadir waktu haul Pak Harto 8 Juni yang lalu ya. Dan itu puluhan ribu orang hadir. Saya surprise terus rakyat. Rakyat tidak tahu masalah ini dengan benar. Itu problemnya. Jadi menurut aku ketidaktahuan publik ini dimanipulasi. Oh jangan menganggap rakyat itu bodoh. Dimanipulasi untuk ketidaktahuan dimanipulasi. Jangan menganggap rakyat bodoh. Ketika berbicara masalah pangan. Hidup sehari-hari ya. Bagaimana susahnya mendapat pekerjaan. Bagaimana mereka susah untuk membeli makanan yang sekarang ini semakin lama semakin mahal. Itu rakyat tidak bisa diwawancara. Waktu itu serba murah termasuk nyawa pun murah di masa Soeharto. Salah satu pencabutnya adalah. Saya kira tidak ada jual beli nyawa waktu itu. Tiga ribu orang dibunuh dalam waktu Petrus. Puluhan orang kemudian hilang sampai hari ini. Begitu murah nyawa. Iya banyak kasus-kasus lain juga. Ribuan orang mati pada waktu bulan Mei. Tiga ribu orang mati ketika 13, 14, 15 Mei. Mereka kan terbakar. Siapa pelakunya itu tidak pernah jalan ini. Oke. Siapa yang harus tanggung jawab? Siapa menurut Anda? Orang yang ikut di dalam pemerintahan itu. Rezim itu. Siapa? Makanya kenapa kita merindukan seperti itu. Kalau sebut nama siapa? Diperlukan Komisi Kebenaran Rekonsiliasi. Diperlukan pengadilan. Kalau saya tidak usah pakai komisi. Kita tahu siapa yang paling bertanggung jawab ketika itu. Padri John. Ini negara. Siapa yang bertanggung jawab terhadap keamanan dong. Siapa? Sebut dong? Sebut. Ya ketika itu dalam keadaan kerusuhan itu yang bertanggung jawab adalah Panglima Abri ketika itu. Siapa itu? Enggak usah siapa. Pak Wiranto? Ya Pak Wiranto. Saya kira termasuk yang ikut bertanggung jawab. Yang kebetulan sekarang lawan politik. Dan mereka tidak. Yang kebetulan sekarang lawan politik. Kita tidak memposisikan sebagai lawan politik. Sebagai mitra di dalam berdemokrasi. Anda berdua sama-sama aktivis. Tapi yang ini aktivis terus menjadi anti-Suharto. Dia pernah bersama saya anti-Suharto. Anda jarang loh ada aktivis yang kemudian sekarang membela Suharto Matematian. Kita akan tunjukkan ada foto Anda bersama Pak Harto. Ini mungkin. Nah Anda akrab sekali nih dengan mantan Presiden Suharto. Ini waktu saya mewawancara Pak Harto tahun 2007. Saya interview, saya ditemani oleh Pak Murdiono. Dan saya sangat terkesan. Lebih terkesan lagi. Bagaimana saya juga sampai melihat sejarah dari masa lalu dari Pak Harto. Walaupun ngomongnya tempat-tempat. Jadi matanya itu gini matanya. Matanya itu matanya lagi. Aku itu habis keluar dari penjara. Dia undang ke UI. Di organisasi dia. Dia waktu itu dengan teman-temannya anti-Suharto. Apa yang berubah? Saya tidak tahu kapan dia berubah. Banyak berubahnya setelahnya atau sebelumnya? Oh enggak. Sudah lama. Sudah lama aja. Sudah Suharto jatuh atau sebelumnya? Sebelum. Sebelum Suharto jatuh kamu sudah mencintai Suharto? Bukan mencintai. Apa itu? Saya kagum. Saya bukan mencintai. Saya kagum. Saya mau tanya. Ketika kami menjatuhkan Suharto 98. Kamu ikut dalam membela Suharto waktu itu? Atau ingin menjatuhkan Suharto? Berarti kamu membela Suharto pada waktu itu? Saya membela waktu itu konstitusi. Berarti? Iya. Berarti inilah orangnya. Enggak. Saya membela konstitusi. Tapi bukan berarti tidak mengelitik. Lu membela Suharto. Jadi 9-9-9-9-8 kamu tidak ikut dalam menjatuhkan Suharto? Saya tidak. Oke. Terima kasih. Saya tidak menjatuhkan. Terima kasih. Karena waktu itu posisi saya kita ingin melakukan satu transisi damai. Yang menjatuhkan Suharto itu, yang membuat kondisi itu adalah IMF. Michelle Camdesi mengatakan begini. We created the condition that obliges Presiden Suharto to live his job. Jadi kami menciptakan kondisi agar pemerintah Suharto terjatuh. Jadi Pak Dijon ini bukan hanya merindukan Suharto. Dia membela Suharto pada tanggal Mei 98. Bukan. Ketika kita ingin membela konstitusi. Makanya kami datang sama-sama ke DPR. Reformasi konstitusional. Udah selesai masalahnya sekarang. Dia pada waktu itu. Lu membela Suharto ketika kami menjatuhkan Suharto. Selesai persoalannya. Tuga kita itu mendudukkan persoalan ya. Dan ketika itu kita ingin Indonesia ini. Karena berpikirnya bukan pro atau anti. Dan itu betul. Cara berpikir. Ketutan buat gue. Gue ingin menyangka. Lu masih bersama dengan gue. Eh, suruh-suruh ada masalah. Tidak ada masalah. Gini, saya bukan orang yang munafik ya. Dan menurut saya proses pergantian ketika itu. Saya termasuk menginginkan. Sorry, lu ketika masuk di MPR atas nama apa? Atas nama golongan pemuda. Golongan pemuda? Oke, golongan pemuda ya. Bukan golongan karya ya? Bukan. Saya 26 tahun ketika itu. Oke, baik. Dan pada 26 tahun kamu membela suwarto ketika kami menjatuhkan suwarto. Clear? Clear? S, clear. Iya, betul. SKM. Saya tidak. Karena menurut saya kita punya sikap ya. Dan pada waktu itu yang paling ya kita hargai. Tapi saya juga ikut mendorong kawan-kawan gerakan mahasiswa. Untuk? Dengan kritis. Kita juga panjang lah saya tulis di buku saya. Iya. Iya, tetapi. Ya udah selesai. Jadi sebenarnya. Sudah selesai. Seperti halnya dengan dialog ini. Sebenarnya. Terima kasih. Jadi perjuangan melawan suwarto. Ini adalah perjuangan antara ingatan melawan lupa. Karena dia berjuang melawan suwarto. Kita bukan. Kita berjuang untuk bagaimana membuat Indonesia ini jaya. Dia berjuang mempertahankan suwarto pada mes 98. Yang tidak bisa dipertahankan suwarto. Kalau Pak Harto itu mau bertahan ketika itu. Dia bisa. Dia tinggal kerahkan tentara. Dia tidak mau bertahan kok. Oke. Jadi kita tidak ada. Dia tidak mempertahankan diri. Ini kejutan terbaru buat aku. Aku baru tahu sekarang bahwa kamu itu membela suwarto pada meme. Bukan membela. Bukan membela. Salah ya. Bahkan dia tidak membela diri. Oke. Dia sendiri tidak membela diri. Terima kasih sudah di mata naik malam ini. Selamat malam. 32 tahun kekuasaan bukan hal mudah untuk dilupakan. Sangat lama suwarto di puncak tahta. Mewariskan banyak nostalgia. Jasanya dimunculkan kembali saat dosanya sudah tak bisa diadili. Romantisme masa lalu tercampur rasa kecewa pada rezim baru. Ketika rakyat tak sabar menunggu yang diingat tentu kejayaan zaman dulu. Boleh saja merindukannya. Asal jangan tutupi kesalahannya. Anak didiknya juga masih ada. Walau banyak yang sudah bersalin rupa. Jika suwarto semakin dirindukan, pasti mereka yang diuntungkan. Sejarah memang tak boleh dilupakan. Tapi masa lalu, jangan membunuh masa depan.